Yang ada ganti sidang pekaroh kasus korupsi dan ahibah Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Jaksa kembali menghadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan dalam persidangan di ruang TPKOR Pengadilan Negeri Cambi Pekaroh kasus korupsi dan ahibah Pilkada 2020 Tanjung Jabung Timur Memasuki babak baru dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nur Holis Serta 3 pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi Sekretaris KPU, Hasbullah Mendahara KPU dan Mardiana selaku pejabat penanatangan surat perintah pembayaran Dalam persidangan Jaksa dihadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan Yang hadir 4 orang saksi yaitu Irwanuddin, Sekcam Warosabak Barat, Indi Sekretaris Kecamatan Rantau Rasau Ahmad Indra Budi Sekretaris Kecamatan Mendahara Ulu dan Juni Nugrahawati Sekretaris Kecamatan Berba Dari keterangan saksi menyebutkan stempel dari Kecamatan berbeda dari stempel yang ditemukan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur Kemudian terkait surat perintah perjalanan dinas, saksi mengatukan surat tersebut diterimu namun dari pihak KPU tidak hadir di lokasi Kemudian terkait perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh KPU Tanjung Jabung Timur Tersebut tadi juga kami memperlihatkan Kuti dan barang kuti berupa SPPG Itu semuanya SPPG itu 15.922 item Di antaranya ada beberapa SPG penjalanan dinas dan stempel Stempel-stempel kecamatan, stempel sekretariat kecamatan Yang kita temukan pada saat pemberedahan tanggal 29 September 2021 Jadi disekilah tempat anak kita membuktikan yang kita dakwakan kepada para terdakwak Soal stempel itu, itu stempel asli apa? Ya begini, untuk stempel, kebenaran tanggal stempel itu kita menemukannya di ruang mendahara KPU Kebenarannya itu asli atau kelasu Dan apakah stempel itu digunakan pada saat membuat SPPG? Karena SPPG ini kan banyak ini Nanti biar akhirnya menilai Itu asli atau kelasunya itu kebuktiannya Sementara itu penyiasat hukum Nurholis Hazmin Andalusi Sultan Mudo membenarkan Cikoporo saksi yang dihadir memberikan keterangan soal kegiatan KPU Nama soal stempel dan SPPD tidak ada kaitannya Karena semua administrasi diurus oleh kesekretariatan dalam hal ikos sekretaris KPU Nah cuma kan tadi ada terjadi perdebatan terkait, apa namanya, stempel ya Stempel itu stempel antara, antara stempel Karena saya juga bukan penasihat hukumnya dari mas sekretaris Saya juga tidak mau jauh terlalu dalam ya Karena itu kan proses administrasi itu kan ada di sekretariatan Yang itu dibutin oleh sekretaris KPU Nah masalah temuan-temuan terkait stempel tadi Saya juga tidak mau berkomentar di dalam Hikbal, Cek TV, Ngabab